Al-Fatihah 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 InsyaAllah Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fatihah 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 Di mana kemarin kita sudah bahas penyelesaian sifat-sifat yang 20 Sudah bahas kita sebelumnya Dan sekarang kita akan beranjak ke pembahasan lawan Sifat lawan Lawan daripada sifat yang 20 Namun sebelumnya Kita awali dengan Sama-sama bermuhasabah Dan Introveksi diri Jadi tidak terasa Waktu terus berjalan Hari demi hari Bulan demi bulan Tahun demi tahun Ternyata Kita bukan semakin Mudah Dan semakin tua Ternyata dari hari ke hari Dari bulan ke bulan Fisik kita Umur kita Kemudian Kekuatan dalam diri kita Atau fisik kita Untuk melaksanakan suatu Hal yang bisa memberikan manfaat Itu Kadang kalah Naik turun Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kekuatan dalam diri kita Dengan kekuatan itu Kita menggunakannya dalam ketaatan Itu Naik turun Kadang semangat Kadang menguat Begitulah kehidupan Semangat Kadang kalah Semangat Kadang kalah Menurun semangat kita Karenanya Rasulullah Itu memohon Meminta perlindungan kepada Allah Dari yang namanya Al-Kasal Al-Kasal Bermalas-malasan Begitu juga Rasulullah Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Daripada Lemahnya semangat Lemahnya semangat Dalam melakukan ketaatan Jadi apa namanya Rasulullah berdoa Allahumma inni a'udzubika Minal ajzi wal kasal Allahumma inni a'udzubika Minal ajzi wal kasal Lemahnya semangat Dan juga bermalas-malasan Jadi Umur kita terbatas Usia kita Terbatas Ada batasnya Akan datang Suatu hari Dimana kita sampai pada Batas tersebut Karena umur kita Di batas Umur kita ada batasnya Maka mulailah Dari Melaksanakan suatu perkara Dengan memulai Yang paling penting Yang paling penting Dan yang penting Dan yang penting Karena Segala sesuatu itu Memiliki tingkat Tingkatan tertentu Memiliki tingkatan masing-masing Memiliki tingkatan masing-masing Sehingga Yang harus kita utamakan Yang harus kita Dahulukan Adalah urusan yang wajib Urusan yang wajib Jangan sampai kita Termasuk Dan tergolong Orang-orang yang hanya Peduli Memperhatikan urusan Masalah sunnah Tetapi urusan yang wajib Tidak paham Sekadar contoh ya Sekadar contoh Kadang orang tanya Mas Allah Ketika sholat Cara angkat tangan Ketika takbir Itu gimana yang benar Gimana itu Ketika orang takbir Tangannya diangkat itu Tangannya diangkat itu Seperti apa yang benar Dan yang Apa Yang dianjurkan Angkat tangan itu kan Masalah sunnah Sementara Masalah Membaca Fatiha Fatiha Tidak ditanyakan Tidak bertanya Apakah Bacaan Fatiha saya Yang merupakan Rukun itu Sudah betul Atau enggak Bacaan Fatiha Karena dalam Sholat Karena Dalam Sholat Perbuatan Sholat itu Bukan semuanya Berupa Wajib Ada yang Wajib Ada yang Sunnah Yang wajib Harus kita Perhatikan Terlebih dahulu Kalau sudah Kita mapan Dalam masalah Yang wajib Tahu Yang benar Seperti apa Bisa Ke yang Sunnah Seperti apa Tapi kalau Dibalik Yang Sunnah-sunnah Tidak mau Ditinggalkan Sementara Yang wajib Dilalaikan Gimana Akan kebalik Makanya Seperti Yang saya Sampaikan Tadi Mulailah Perkara Itu Dengan Yang Paling Penting Yang Paling Penting Mulailah Mulai Terlebih dahulu Baru Setelah Contoh Lain Orang Masih Punya Kewajiban Mengkodok Puasa Orang Masih Punya Kewajiban Tanggung Jawab Untuk Mengkodok Mengganti Puasa Yang Pernah Ditinggalkan Dia Malah Sibuk Apa Dia Malah Sibuk Sulat Sunnah Atau Contoh Lain Ada Orang Punya Hutang Orang Punya Hutang Dan Sudah Sampai Pada Waktunya Sudah Jatuh Tempo Dia Malah Sibuk Bersedekah Bersedekah Sunnah Membayar Hutangan Wajib Kalau sudah Jatuh Tempo Itu Contoh Contoh Beberapa Contoh Sebagian Contoh Yang Menggambarkan Kepada Kita Pentingnya Mendahulukan Urusan Yang Wajib Daripada Yang Sunnah Belajar Ilmu Agama Yang Pokok Belajar Ilmu Agama Yang Pokok Termasuk Yang Wajib Kalau Sekarang Kebalik Di Zaman Sekarang Kalau Majlis Zikir 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 Itu Penuh Banyak Tapi Kalau Urusan Masalah Yang Dikaji Masalah Fardu'ain Ilmu Agama Yang Fardu'ain Terkait Masalah Akidah Masalah Sholat Masalah Bersuci Atau Mandi Wajib Atau Kuasa Atau Zakat Yang Mendasar Itu Enggak Diminati Enggak Didatangi Ini Kan Kebalik Zikir Hukumnya Bukan Bukan Wajib Zikir Itu Dalam Ayat Al-Quran Memiliki Keistiman Tersendiri Ya Ayyuhalladzina Aman Udhkur Allah Wahai Orang-orang Yang Beriman Berzikirlah Kalian Kepada Allah Zikram Kathira Dengan Zikir Sebanyak Banyak Sebanyak Mungkin Ini Perintah Perintah Untuk Berzikir Tapi Tidak Setiap Perintah Menunjukkan Wajib Memang Bentuknya Perintah Udhkuru Berzikirlah Kalian Tapi Tidak Setiap Perintah Yang Menggunakan Fil Amar Itu Berarti Menunjukkan Wajib Tidak Kayak Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Apabila Kalian Telah Tahalul Ketika Orang Melaksanakan Ibadah Haji Itu Ketika Sudah Melakukan Tahalul Awal Misalkan Atau Tahalul Yang Kedua Kalau Sudah Selesai Maka Fastadu Berburulah Kalian Berburu Hewan Buruan Itu kan Fastadu Itu kan Perintah Tapi Perintahnya Bukan Wajib Di situ Nah Begitu Juga Firman Allah Udhkuru Allah Sekalipun Di situ Bentuknya Perintah Tapi Tidak Memberi Makna Wajib Harus Berfikir Jadi Ini Hanya Hanya Apa Namanya Gambaran Terhadap Kita Dalam Pentingnya Mendahulukan Dan Mengutamakan Perkara Yang Paling Penting Seperti Yang Saya Contohkan Tadi Kalau Urusan Masalah Mengangkat Tangan Ketika Tak Beritul Lihram Itu Dibermasalahkan Yang Dianjurkan Seperti Ini Padahal Itu Urusan Sunnah Sementara Yang Wajib Tidak Diperhatikan Seperti Baca Al-Fatihah Gimana Yang Betul Seperti Apa Ketika Takbir Ketika Al-Fatihah Ketika Baca Al-Fatihah Ketika Baca Tahiyyat Ketika Baca Salawat Ketika Salam Jadi Kalau Seandainya Orang Ketika Salam Salam Gak Sah Jadi Harus Dibaca Assalamualaikum Atau Dipisah Assalamu Diam Dipisah Baru Alaikum Misalkan Kita Nggak Jadi Ini Secara Secara Umum Kita Harus Mendahulukan Yang Wajib Karena Usia Kita Ini Terbatas Artinya Ada Akan Ada Sampai Pada Waktunya Kita Nggak Tahu Kapan Ajal Datang Kepada Jadi Sekalipun Kita Sudah Memasuki Awal Tahun Sudah Mengakhiri Tahun 2022 Jangan Terlalu Bangga Karena Bertambah Umur Bangga Kalau Bertambah Umur Dalam Ketaatan Tapi Kalau Bertambah Umur Malah Semakin Tidak Bertambah Dalam Melakukan Ketaatan Tidak Berkah Usianya Kita Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberkahi Oleh Allah Dalam Apa Yang Kita Miliki Ilmu Harta Umur Dan Semuanya Meminta Memohon Kepada Allah Agar Diberkahi Diberkahi Umurnya Diberkahi Hartanya Diberkahi Ilmunya Diberkahi Semua Ni'mat Ni'mat Yang Allah Nuker Hakan Kepada Baik Langsung Saja Kita Masuk Ke Sifat Sifat Yang Mustahil Atau Lawan Daripada Sifat Yang 20 Namun Sebelumnya Jangan Lupa Untuk Menata Niat Untuk Menata Niat Untuk Meluruskan Niat Ikhlas Sebagai Modal Untuk Mendapatkan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Mohon maaf Sebelumnya Disini ada orang Lagi hataman Jadi suaranya Kencang Makanya saya Masuk Kedalam Mobil Kalau Diluar Kencang Kedengaran Jadi Apa Namanya Wa Mimma Yistahil Fihak Di Ta'ala Di Antara Perkara Yang Mustahil Fihak Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ishruna Sifatan Yaitu 20 Sifat Artinya Apa Perkara Perkara Yang Mustahil Terjadi Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ada 20 Sifat Wahia Addadul Ishrin 20 Sifat Ini Merupakan Lawan Lawan Daripada Sifat Yang 20 Yang Merupakan Sifat Yang Wajib Sebelumnya Itu Wujud Kidam Itu Namanya Sifat Yang 20 Tapi Yang Wajib Kalau Lawan Daripada Sifat Yang 20 Yang Wajib Ini Lawannya Apa Itu Disebut Sebagai Sifat Yang Mustahil Disebut Dengan Sifat Yang Mustahil Jadi Intinya Kalau Sudah Paham Kita Sudah Paham Kalian Tentang Makna Masing-masing Daripada Sifat Yang 20 Maka Insya Allah Ketika Memahami Lawannya Sifat Yang Lawan Dari 20 Ini Mudah Gampang Al Ula Yang Pertama Wahia Al Adam Yang Pertama Sifat Yang Mustahil Bagi Allah Merupakan Al Adam Al Adam Ini Kebalikan Daripada Sifat Yang Wajib Berupa Al Wujud Kalau Al Wujud Maknanya Tidak Ada Keraguan Tentang Adanya Allah Kalau Al Adam Berarti Tidak Ada Mustahil Bagi Allah Sifat Tidak Ada Mustahil Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sifat Tidak Ada Tidak Mustahil Jadi Allah Wajib Wujud Allah Itu Wajib Ada Allah Itu Wajib Ada Jadi Kalau Dikatakan Allah Tidak Ada Itu Mustahil Mustahil Itu Apa Artinya Sesuatu Yang Tidak Diterima Oleh Akal Sesuatu Yang Tidak Tergambar Dalam Akal Dalam Fikiran Seseorang Tentang Ketiadaannya Jadi Jadi Tidak Apa Namanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mustahil Tidak Ada Allah Senantiasa Ada Tetapi Adanya Allah Beda Dengan Adanya Kita Kita Di Dunia Tidak Bisa Melihat Allah Tapi Kita Bisa Melihat Sesuatu Yang Bisa Menunjukkan Adanya Allah Jadi Sesuatu Yang Ada Itu Tidak Mesti Harus Kita Lihat Walaupun Kita Tidak Pernah Melihat Ruhnya Sendiri Walaupun Kita Tidak Pernah Melihat Ilmunya Sendiri Walaupun Kita Tidak Pernah Melihat Rasa Sakit Yang Diderita Ketika Orang Sakit Kalau Ada Orang Sakit Sakit Badan Sakit Mata Sakit Perut Atau Sakit Apa Adakah Yang Mampu Di Antara Kita Menunjukkan Dan Memperlihatkan Punya Rasa Sakit Seperti Apa Tidak Bisa Tidak Bisa Dilihat Tapi Sekalipun Kita Tidak Melihatnya Kita Yakin Kalau Itu Benar Benar Ada Sakit Atau Ilmu Atau Ruh 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 Kita Yakin Kalau Ada Dalam Diri Kita Begitu Juga Allah S.W.T Sekalipun Kita Tidak Mampu Melihatnya Di Dunia Ini Bukan Berarti Tidak Ada Cukup Menjadi Bukti Cukup Menjadi Bukti Adanya Allah S.W.T Adanya Kita Adanya Makhluk Adanya Manusia Adanya Alam Adanya Semuanya Selain Allah S.W.T Adanya Karena Ada yang Mengadakan Yaitu Allah Jadi Al-Adam Sifat Tiada Itu Mustahil Tidak Akan Terjadi Al-Adam Yang Mustahil Bagi Allah Terus Yang Berikutnya Wal-Hudus Baharu Baharu Sifat Baharu Ini Merupakan Diddul Baqa Lawan Daripada Sifat Al-Baqa Langgeng Kekal Abadi Al-Hudus Jadi Allah S.W.T Mustahil Dikenai Sifat Al-Hudus Baru Mustahil Allah S.W.T Berfirman Wa Yabaqa Wajhu Rabbika Ayy Zatu Rabbika Yabaqa Wajhu Rabbika Ayy Yabaqa Zatu Rabbika Kekal Dan Utuh Tetap Langgeng Zat Allah S.W.T Jadi Mustahil Allah Itu Dikenai Sifat Al-Hudus Baru Bagaimana Kita Mengetahui Bahwa Sesuatu Itu Baru Bagaimana Kita Kalau Ingin Memuktikan Bahwa Sesuatu Itu Adalah Sesuatu Yang Hadith Sesuatu Yang Baru Yaitu Ketika Berubah Jadi Kata Para Ulama Al-Alam Mutagayir Al-Mutagayir 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 Hadith Alam Ini Baru Alam Ini Berubah Alam Ini Berubah Alam Itu Segala Sesuatu Selain Allah Alam Itu Segala Sesuatu Selain Allah Itu Namanya Alam Kenapa Disebut Alam Karena Menunjukkan Adanya Allah Jadi Alam Ini Berubah Al-Alam Mutagayir Wa Kullu Mutagayir Dan Sifat Baru Itu Mustahil Bagi Harum Ulama Tauhid Mengatakan Hafalkan Akbar Alamat Hudusi At-Tagayir Tanda Yang Paling Besar Yang Menunjukkan Bahwa Itu Sesuatu Yang Baru Adalah Ketika Mengalami Perubahan Akbar Alamat Hudus At-Tagayir Tanda Besar Yang Menunjukkan Bahwa Sesuatu Itu Baru Adalah Ketika Mengalami Perubahan Tidak Ada Yang Tidak Berubah Kecuali Hanya Allah Jadi Yang Tidak Berubah Hanya Allah Ada Selain Allah Itu Semuanya Berubah Dari Satu Keadaan Keadaan Yang Lain Dari Satu Kondisi Ke Kondisi Yang Lain Berbeda Berubah Sekarang Musim Hujan Sekarang Musim Hujan Dimana Hujannya Gede Disini Udah Berapa Hari Hujan Dari Hari Kamis Kamis Jum'at Sabtu Ahad Empat Hari Berturut Hujannya Gak Tau Di Tempat Lain Ini Musimnya Beberapa Bulan Yang Lalu Gak Hujan Jarang Hujan Berubah Cuacanya Berubah Bukan Hanya Cuacanya Bahkan Manusinya Pun Berubah Ada Dari Yang Semangat Jadi Tidak Semangat Menjadi Semangat Berubah Dari Muda Menjadi Tua Dari Tua Menjadi Tua Rentah Dari Tua Rentah Menjadi Meninggal Wafat Berubah Semuanya Begitu Juga Dengan Hati Hati Tidaklah Disebut Hak Kolbun Dikarenakan Karena Mudah Berubah Jadi Kenapa Hati Itu Disebut Hati Kenapa Hati Itu Dinamai Dengan Al Kolbun Kolbun Karena Lisur Ati Taghayyuri Karena Berubah Secara Cepat Berubah Secara Cepat Tadinya Ingin Ini Berubah Lagi Yang Lainnya Tadinya Pengen Seperti Ini Berubah Ingin Melakukan Yang Lainnya Mudah Berubah Jadi Kalau Kita Ada Keinginan Untuk Melakukan Kebaikan Kalau Kita Ingin Melakukan Ketaatan Sebelum Berubah Niat Itu Langsung Aja Lakukan Dan Laksanakan Ketaatan Khawatir Bisa Berubah Jadi Ada Satu Kisah Yang Perlu Kita Contoh Dalam Menyegerakan Urusan Kebaikan Cuma Kisah Ini Memberikan Pelajaran Terhadap Kita Bahwa Kalau Kita Ingin Melakukan Kebaikan Jangan Kita Tunda Kerjakan Aja Langsung Apa Kisah Mari Kita Simak Kisah Di Antara Seorang Guru Dengan Seorang Murid Guru Itu Lagi Udu Guru Itu Lagi Udu Tiba Tiba Saat Guru Itu Beruduk Dan Belum Selesai Masih Di Tengah Tengah Melaksanakan Uduk Tiba-tiba Melepas Jubahnya Melepas Gamisnya Lalu Bilang Kepada Murid Itu Tolong Ini Kasih Kesifulan Melihat Kejadian Seperti Itu Ya Merasa Aneh Muridnya Itu Kenapa Nggak Diselesaikan Dulu Kan Kenapa Kata Muridnya Itu Kenapa Nggak Diselesaikan Dulu Nanti Kalau Udah Selesai Uduk Nanti Dikasih Kesifulan Apa Kata Guru Itu Saya Khawatir Perasaan Saya Hati Saya Ini Berubah Nanti Ya Sekarang Apa Namanya Sekarang Saya Ingin Bersedekah Mau Ngasih Sesuatu Siapa Tahu Satu Menit Satu Detik Kemudian Lain Lagi Lain Lagi Niat Niatnya Keinginan Sudah Berubah Ini Satu Cerita Satu Kisah Yang Perlu Kita Contoh Bahwa Dalam Urusan Kebaikan Ketika Kita Ingin Melakukan Kebaikan Jangan Kita Tunda Kenapa Kalau Ditunda Tunda Bisa Saja Setelah Itu Lain 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 Haluan Lain Cerita Sudah Lain Nanti Keinginannya Bisa Bisa Jadi Buktinya Kadang Buktinya Kadang Sebagian Orang Itu Diajak Ngaji Nanti Nanti Aja Kalau Sudah Ada Kesempatan Kalau Ada Waktu Dan Memungkinkan Tidak Ada Unzur Harus Langsung Kita Laksan Lagian Urusan Ngaji Itu Kan Bukan Berarti Kalau Ada Kesempatan Harus Memang Disempatkan Kalau Belajar Kalau Mencari Urusan Keselamatan Kan Bukan Istilahnya Kalau Ada Kesempatan Kita Cari Keselamatan Kan Orang Ngaji Itu Hakikatnya Mencari Keselamatan Orang Belajar Orang Ngaji Orang Melakukan Ketatan Kan Hakikatnya Mencari Keselamatan Keselamatan Akhirat Mengapa Ditunda Jadi Apa Namanya Di Dunia Ini Tidak Ada Yang Tidak Berubah Semuanya Berubah Yang Tidak Berubah Hanya Satu Yaitu Allah Subhanahu Wahai Mencari Meminta Agar Ditetapkan Itu Diantar Doa Rasulullah Agar Kita Ditetapkan Oleh Allah Dalam Senantiasa Melakukan Kebaikan Melakukan Ketaat Karena Hati Itu Mudah Berubah Jadi Mustahil Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sifat At-taghayyur Berubah Kenapa Karena At-taghayyur Berubah Itu adalah Sifat Yang Baru Tidaklah Kita Mengetahui Batah Hari Itu Baru Kecuali Dikarenakan Berubah Tadinya Muncul Di Timur Lalu Nanti Sore Tenggelam Di Barat Kita Tahu Kalau Itu Sesuatu Yang Baru Kenapa Karena Berubah Jadi Mustahil Bagi Allah Sifat Al-Hudus Kemudian Yang Berikutnya Mustahil Bagi Allah Wa Turul Adami Munculnya Diawole Oleh Ketiadaan Datangnya Sifat Ketiadaan Datangnya Sifat Ketiadaan Ini Kebalikan Daripada Apa Namanya Itu Kebalikan Daripada Al-Qidam Kalau Al-Qidam Maknanya Allah Tidak Didahul Ketiadaan Kalau Al-Qidam Artinya Allah Tidak Didahul Ketiadaan Maka Mustahil Kalau Dikatakan Terjadi Atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dikenai Dengan Ketiadaan Mustahil Sifat Ini Mustahil Bagi Allah Datangnya Atau Munculnya Yang Namanya Al-Adam Sifat Tiadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lam Yasbiq Wujudahu Adamun Jadi Adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Didahului Sama Sekali Sifat Ketiadaan Beda Dengan Kita Beda Dengan Alam Beda Dengan Makhluk Pasti Yang Namanya Makhluk Itu Pasti Didahului Oleh Sifat Ketiadaan Sekarang Ada Tadinya Tidak Ada Berarti Ada Setelah Tidak Ada Berarti Ada Didahului Oleh Ketiadaan Itu Makhluk Jadi Apa Namanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Huwal Awalu Huwal Awalu Ay Huwa Wahdahu Awal Ay La Azali Ya Siwahu Artinya Hanya Allah Yang Tidak Bermula Artinya Tidak Ada Yang Azali Kecuali Hanya Allah Yang Azali Hanya Allah Yang Tidak Bermula Hanya Allah Ada Selain Allah Semuanya Itu Bermula Semuanya Itu Berawalan Semuanya Itu Dida Oleh Ketiadaan Ya Jadi Mustahil Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turul Adam Datangnya Sifatnya Sifat Ketiadaan Didahului oleh Sifat Ketiadaan Kemudian Berikutnya Wal Mumasalatu Lil Hawadisi Sifat Yang Mustahil Berikutnya Adalah Al Mumasalah Sama Atau Menyamai Lil Hawadisi Terhadap Makhluk Terhadap Perkara-perkara Yang Baharu Jadi Mustahil Jadi Mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disifati Dengan Mumasalah Lil Hawadis Sama Dengan Makhluknya Maksudnya Sama Dengan Makhluknya Bagaimana Bian Yakuna Jirman Seperti Dikatakan Bahwa Allah Itu Benda Seperti Dikatakan Bahwa Allah Itu Adalah Sesuatu Yang Memiliki Bentuk Memiliki Ukuran Panjang Lebar Kedalaman Nah Itu Mustahil Jadi Mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dikatakan Berupa Benda Berupa Sesuatu Yang Berbentuk Berukuran Kalau Kalau Dikatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Maha Besar Allahu Akbar Itu Bukan Berarti Allah Berbentuk Memiliki Ukuran Memiliki Bentuk Yang Butuhnya Besar Sekali Bukan Jadi Allahu Akbar Mink Kedalaman Jadi Dikatakan Allahu Akbar Allah Maha Besar Dari Segala Sesuatu Dari Segi Apa Yang Besar Keagungan Dan Kedudukan Keagungan Dan Kedudukan Bukan Berarti Allah Berbentuk Bentuknya Besar Sekali Jadi Mustahil Allah Tidak Boleh Disifati Dengan Besar Kecil Pendek Panjang Lebar Tipis Tebal Tidak Boleh Itu Semuanya Sifat Makhluk Tebal Tipis Panjang Lebar Kedalaman Itu Semuanya Sifat Makhluk Dan Tidak Boleh Bagi Kita Selaku Mat Islam Menstifati Allah Dengan Dengan Makhluknya Jadi Sesuatu Yang Berbentuk Besar Atau Kecil Panjang Atau Lebar Sesuatu Yang Berbentuk Itu Pasti Butuh Kepada Yang Membentuk Pasti Ada Yang Memberikan Ukuran Berarti Itu Diciptakan Bukan Tuhan Jadi Yang Apa Namanya Orang Yang Mentuhankan Nabi 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 sebagai Tuhan, itu akal-akalnya tidak dipakai. Akal fikirannya tidak digunakan. Coba seandainya mikir. Nabi Isa itu kan berbentuk. Nabi Isa itu kan berbentuk. Berukuran, ada ketinggian, ada kelebaran. Itu kan bentuk. Ukuran itu. Panjangnya berapa centi, lebarnya berapa centi. Kan ukuran. Dan sesuatu yang berukuran, pasti ada yang menghususkan ukuran tersebut, tidak dengan ukuran-ukuran yang lainnya. Pasti ada yang menentukan. Pasti ada yang menghususkan ukuran tersebut. Dan sesuatu yang butuh kepada yang lainnya itu lemah. Tidak ada sesuatu itu berukuran dengan sendirinya, tanpa ada yang memberikan ukuran. Tidak ada. Pasti setiap sesuatu yang berukuran itu, pasti ada yang membentuknya. Pasti ada yang memberikan ukuran tersebut. Jadi mereka benar-benar tidak menggunakan akal fikirannya. yang mentuhankan Nabi Isa. Kenapa? Karena seandainya berfikir, Nabi Isa itu kan berukuran, memiliki panjang, memiliki ketinggian, memiliki lebar. Padahal itu kan berukuran. Dan setiap sesuatu yang berukuran itu, pasti ada yang memberi ukuran tersebut. Ada yang menghususkan ukuran tersebut. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala mustahil bersifat sama menyammai makhluknya. Jadi kalau dikatakan Allah itu benda, dikatakan Allah itu berbentuk, memiliki benda, memiliki ukuran, itu mustahil. Itu mustahil. Maksud mustahil bagi Allah, itu berupa benda itu gimana maksudnya? Artinya apabila dikatakan bahwa zat Allah yang mulia itu apa? Mengisi ruang kosong. Mengambil kadar dari ruang kosong. Artinya apabila dikatakan bahwa zatnya Allah, zat Allah yang tinggi, yang luhur, yang agung itu apa? Itu mengambil kadar atau mengisi kadar daripada ruang kosong. Masing-masing dari kalian, itu apa? Duduk di tempatnya masing-masing. Ketika duduk, apa berarti? Berarti kalian yang merupakan benda, itu mengisi ruang kosong tersebut. Mengisi ruang atau tempat yang tadinya kosong, lalu didudukin, jadi mengisi. Mengisi kekosongan tersebut. Itu namanya sama dengan makhluknya kalau dikatakan seperti ini. Jadi kalau dikatakan Allah SWT itu sama dengan makhluknya, seperti ada orang mensifati bahwa Allah itu benda. Artinya mengatakan Allah itu apa? mengisi kekosongan, mengisi ruang kosong, diisi. Itu namanya dikatakan menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi Allah SWT bukan benda, juga Allah SWT bukan sifat benda. Alam ini, alam, selain Allah SWT, pasti terdiri daripada dua perkara. yaitu al-ahjam, yaitu benda, wa sifatul ahjam, dan juga sifat-sifat benda. Apa itu benda, apa itu sifat benda? Kalau benda itu bisa menyendiri. Kalau benda itu bisa tegak dengan sendirinya. Itu namanya apa? Benda. Tapi kalau sifat benda itu tidak bisa. Ia senantiasa ada pada yang lainnya. Ia senantiasa nempel, berada pada sesuatu yang lainnya. Jadi Allah SWT itu bukan benda, bukan sifat benda. Kemudian, ini hanya dari segi bahasa ya. Ini hanya dari segi bahasa. Di sini dikatakan, takhudha zatuhu al-aliyatu. Tidak mengatakan, zatuhu al-aliyu. Tidak mengatakan, zatuhu al-aliyu. Ini merupakan, apa namanya, sama-sama pendapat ulama, sama-sama ibarah yang dikatakan oleh para ulama. Bisa kita katakan, zatuhu al-aliyatu, atau mengatakan, zatuhu al-aliyu. Tapi yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling afdal, yang paling baik, ungkapan semacam ini, adalah kita mengungkapkan dengan kata, al-aliyu. Jadi kalau dikatakan, zatuhu al-aliyah. Tidak apa-apa. Cuma yang paling bagus, dikatakan apa? Zatuhu al-aliyu. Ini lebih utama. Jadi tidak katakan, hiya Allah. Tapi apa kita katakan, huwa Allah. Kita katakan, huwa Allah. Bukan kita katakan, hiya Allah. Begitu juga kalau kita katakan, az-zatuhu al-ilahiyah. Az-zatuhu al-ilahiyah. Ini bukan berarti salah. Benar juga. Cuma yang paling afdal, adalah, az-zatuhu al-ilahiyu. Yang paling bagus. Az-zatuhu al-ilahiyu. Ini hanya pembahasan dari segi bahasa. Hanya pembahasan dari segi bahasa. Kadang orang itu, mengucapkan sesuatu, tapi tidak terlalu mencermati, apa yang tentang isinya itu. diantaranya yang sudah masyur, diantaranya ucapan yang sudah masyur, yaitu ketika tawassulan. Sering banyak orang mengatakan, ilahadzorati rasulullah. Ilahadzorati nabi. Ilahadzorati nabi. Padahal, di dalam kamus, lisanul arob, garangan, libnil manzhur. Ibnil manzhur, dalam lisanul arob, mengatakan bahwa, al-hadrah maknanya, al-makan, al-qari wumingkah, tempat yang dekat dengan kamu. Tempat. di dalam kamus, lisanul arob, karya, ibn manzhur, maknanya apa? al-makan, al-qari wumingkah, tempat yang dekat dengan kamu. Itu namanya al-hadrah. Tapi sudah masyur, sudah biasa. Jadi pada masa, orang-orang al-atrah, Osmaniyin, orang-orang al-atrah di Turki, mereka biasa menggunakan kalimat, hadrah, hadrah, itu digunakan untuk memuliakan, atau mengagumkan sesuatu. Misalkan, hadrah tul ustaz, itu artinya, untuk memuliakan seorang ustaz. Digunakan seperti itu. Tidak melihat makna, aslinya, yang betul seperti apa, melalui kamus, yang benar seperti apa. Itu sudah di mana-mana, sudah menyebar itu ya. Entah di luar, atau di sini. Biasanya orang bilang apa? Ila hadrah din nabi, ila hadrah ti rasulillah, ila hadrah. Jadi, padahal orang itu, tidak terlalu berfikir ke maknanya, apa itu hadrah. Apa hadrah maknanya? Kalau dari segi bahasa sendiri, aslinya, aslinya, adalah, al-makan, al-qari wumingkah, tempat. Tempat yang dekat dengan kamu. Itu namanya hadrah. Tapi pada kemudian, orang-orang Turki, orang-orang Atrak, pada masa Osmaniyin, mereka apa? Mereka gunakan kalimat hadrah ini, untuk sesuatu yang dimuliakan, untuk sesuatu yang diagukan. Ini dari segi, dari segi bahasa. Begitu juga, untuk kita paham bahwasannya, ketidakbolehan, menisbatkan jisim bagi Allah. Ketidakbolehan, menisbatkan jisim bagi Allah. Kenapa? Karena kalimat jisim, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, kalimat jisim itu, tidak digunakan, tidak digunakan jisim, kalimat jisim itu, kecuali untuk sesuatu yang memiliki ukuran. Kecuali untuk sesuatu yang memiliki, tiga dimensi. Lebar, panjang, lebar, kedalaman. Itu namanya jisim. Karena Allah SWT, tidak boleh dikatakan Allah itu jisim. Tidak boleh dikatakan Allah itu berbentuk atau ukuran. Jadi harus paham. Atau yang dimaksud dengan kata-kata sama dengan makhluknya, ketika dikatakan bahwa Allah itu adalah Arab. Ketika dikatakan bahwa Allah itu adalah Arab. Sifat. Yaqumobil jirmi. Yang menetap pada benda. Yang menempel pada suatu benda. Jadi mustahil Allah SWT itu berupa benda. Juga mustahil Allah itu berupa Arab. Seperti yang saya jelaskan tadi. Bahwa alam ini, pasti tidak akan terlepas dari dua perkara. Pertama benda. Yang kedua sifat benda. Pasti tidak akan terlepas dari hal tersebut. Pasti alam ini terdiri dari dua perkara. Alam itu terdiri dari benda dan juga sifat-sifat benda. Apa itu sifat benda? Sudah kita bahas. Nah sekarang adalah sifat benda. Bukan benda ya. Kalau tadi kita bahas benda. Tapi sekarang kita bahas sifat bagi benda. Sifat benda itu apa saja? Banyak. Sifat benda itu banyak. Memiliki ukuran. Memiliki bentuk. Memiliki perubahan. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu semuanya merupakan sifat. Sifat benda. Naik, turun. Di luar, di dalam. Itu semuanya sifat benda. Itu semuanya sifat benda. Allah SWT bukanlah benda dan juga bukanlah sifat-sifat benda. juga mustahil Allah SWT jika dikatakan adatnya ada pada suatu arah. Jadi Allah SWT mustahil berada di salah satu arah. Jadi tidak boleh dikatakan Allah ada di kanan kita atau dikatakan di kiri kita atau di depan atau di belakang atau di atas atau di bawah. Tidak boleh. Kenapa? Karena arah itu arah itu adalah makhluk. Arah itu adalah makhluk. Sedangkan Allah SWT berfirman fa'innallaha ghaniyun anil alamin. Sesungguhnya Allah SWT tidak membutuhkan alam. Allah SWT sama sekali tidak butuh kepada selainnya. Sama sekali. Kenapa? Karena alih ti'ajiyah tunafil uluhiyah. Karena sifat membutuhkan kepada yang lainnya itu menafikan sifat ketuhanan. Jadi Allah SWT tidak butuh kepada makhluknya. Karena yang butuh itu lemah. Karena yang butuh itu lemah. Sedangkan yang lemah itu ya tidak layak dijadikan Tuhan. Tidak layak dijadikan dengan Tuhan. Orang-orang wahabi ya. Orang-orang wahabi. Mereka benar-benar menisbatkan temarah terhadap Allah. Mereka orang wahabi seperti Ibn Bas, Musaimin. Mereka mengatakan Allah itu wajib disucikan dari arah. Kecuali arah atas. Jadi kata mereka apa? Tidak boleh menisbatkan arah bagi Allah SWT. Tidak boleh dikatakan di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Kecuali boleh. menisbatkan arah bagi Allah yaitu arah atas. Karena arah atas itu menurut mereka sifat kesempurnaan. Jadi menurut mereka arah atas langit itu merupakan jihadu kamal. Merupakan arah yang sempurna kata mereka. Makanya mereka itu tidak pernah meyakini Allah itu ada di bumi. Mereka meyakini ya Allah di atas. Allah itu bersemayam. Dan itu mustahil. Jadi Allah SWT menciptakan malaikat. Lalu Allah tempatkan tempatnya di mana? Di langit. Tempat malaikat. Dan Allah SWT menciptakan para nabi yang tempatnya di mana? Di bumi. Sekalipun malaikat lebih tinggi tempatnya yaitu langit daripada nabi yang tempatnya di bumi. Itu tetap yang paling mulia adalah nabi. Para nabi. Bukan malaikat. Karena ketingginya kedudukan karena tingginya kedudukan tingginya kedudukan itu bukan karena bukan karena tempat. Seandainya ada orang jadi seorang raja ada seorang raja kemudian kanan kiri depan belakang rumahnya itu yang berlantai-lantai itu dijaga. Dijaga ketat. Ada yang di lantai dua ada yang di lantai tiga ada yang di lantai empat ada yang di lantai lima untuk mengintai apa? Takut ada serangan musuh. Sedangkan yang dijaga yaitu rajanya itu ada di lantai pertama. Ada di lantai pertama. itu tanda bahwasannya bahwasannya bahwa ketinggian kedudukan itu bukan karena tempat. Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan para nabi. Meninggikan para nabi derajatnya. Daripada malaikat sekalipun tempatnya tinggi. Sekalipun malaikat tempatnya di langit. Jadi orang-orang wahhabi seperti Ibn Bas Muzaymin mereka benar-benar mengatakan apa katanya? Allah wajib disucikan dari memiliki arah. Allah wajib disucikan daripada semua arah kecuali arah atas. Kecuali arah atas. Artinya apa? Artinya kalau menurut mereka meyakini Allah ada di arah atas itu tetap enggak apa-apa. Alhamdulillah. itu adalah sesuatu yang jadi harus apa namanya tidak boleh menisbatkan arah arah atas arah bawah arah kanan arah kiri arah depan arah belakang Al-Imam Abu Ja'far Al-Tuhawi mengatakan dalam kitabnya Al-Aqidat Al-Tuhawi mengatakan La tahwihil jihadus situh kenapa Al-Tuhawi tidak mengatakan La tahwihil jihad Allah tidak diliputi oleh beberapa arah kenapa mengatakan as-situ La tahwihil jihadus situh Allah tidak diliputi oleh enam arah mata angin untuk menunjukkan bahwasannya yang meyakini Allah ada di arah atas itu salah mereka orang-orang wahhabi menafikan Allah ada di arah bawah di kanan di kiri depan belakang tapi mereka tidak menafikan adanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala berarah di atas tidak menafikan justru mereka apa menisbatkan justru mereka mengatakan Allah itu di langit Allah itu bersemaya di atas aras jadi tidak benar tidak benar Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan arah maka Allah sama sekali tidak butuh kepada arah awlahu huwa jihatun atau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki arah apa itu arah 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 itu adalah nahiyatun minal insan nahiyatun minal insan bi'atibar arah itu ya suatu posisi dari dari seseorang secara perkiraan artinya gini ini ada di sebelah kanannya ini di sebelah kirinya kalau dilihat dari orang itu tapi kalau dilihat dari orang lain misalnya lain lagi ini kalau seandainya seandainya saya duduk sama kalian di satu ruangan dari satu sisi dilihat saya akan posisi saya anak di depan kalian saya posisi saya ada di depan kalian dari satu sisi kalian itu apa ada di depan saya bi'atibar itu kata-kata bi'atibar dari sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan juga apa hukum yang berbeda akan dikatakan kalau saya ini dari satu sisi ada di depan kalian tapi dari sisi lain kalau saya lihat kalian ada di depan saya ini ada di sebelah kanan ini sebelah kiri tapi kalau kalian nanti lain lagi bisa lain itu namanya aljihah arah nahiyatun minat insan aljihah tuhiyya nahiyatun minat insan yang dimaksud dengan mustahil Allah itu sama dengan makhluknya ketika dikatakan Allah itu terikat dengan tempat diliputi oleh tempat gak boleh Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan diliputi oleh tempat halimam mengatakan wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan telah sepakat menukili jema' telah sepakat bahwa Allah tidak diliputi oleh tempat wa la yajri alahi zaman dan tidak diliputi oleh waktu masa zaman jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak berlaku baginya itu sifat yang diliputi oleh tempat diliputi oleh arah itu tidak berlaku tidak berlaku bagi Allah berada di satu arah berada di satu tempat atau diliputi oleh zaman atau tattasrifu zatuhul aliyyatubil hawadith atau dikatakan bahwa zat Allah yang mulia itu apa bersifatan dengan sifat baru baharu karena seandainya zat Allah bersifatan dengan sifat yang baru maka menisahakan zat Allah itu baru jadi makana mahalan lil hawadith labudda yakuna haditha sesuatu sesuatu yang nempel padanya sifat baru sesuatu yang menempel padanya sifat yang baru itu menunjukkan bahwa sesuatu itu juga baru sesuatu yang menjadi tempat bagi sesuatu yang lainnya yang baru maka sesuatu itu juga ikut baru sesuatu itu adalah sesuatu yang baharu jadi seandainya Allah sifatnya baru maka pasti menisahkan zat Allah juga baru padahal padahal wajib bahwa zat Allah itu khadim tidak baru tapi tidak apa namanya tidak didahli oleh ketiadaan artinya tanpa permulaan jadi kalau seandainya Allah sifatnya zatnya itu bersifat dengan sifat yang baru maka pasti menunjukkan zat yang juga baru padahal itu mustahil padahal itu mustahil atau bersifat zat Allah itu dengan ukuran kecil awil kibari atau besar jadi artinya apa artinya Allah s.w.t tidak berlaku baginya sifat-sifat besar kecil panjang lebar itu tidak berlaku Allah s.w.t berfirman maka janganlah kalian menyerupakan janganlah kalian menyerupakan atau menyamakan Allah dengan apapun diantara makhluknya sampai disini insyaAllah kita akan ketemu kembali pada kesempatan berikutnya mungkin ada yang belum bisa dipahami atau yang mencatat tapi ketinggalan saya kasih waktu baik kalau tidak ada kita tutup dengan tahlil la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Silahkan yang mau tanya Langsung tulis pertanyaan Artinya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak dilalui peredaran waktu Kalau kita kan dilalui Hari demi hari Kita kan dilalui Kita dilalui waktu Waktu terus berjalan Kita dilalui oleh waktu Dan masa Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian Tapi jangan berusaha untuk berpikir Maksudnya kalian Jangan mengkiaskan Jangan mengatakan begini Kita kan pasti dilalui oleh waktu Kita kan dilalui oleh masa Terus kalau Allah itu Tidak dilalui oleh waktu dan masa Kayak gimana Jangan dinalar seperti itu Jangan dikiaskan Jadi intinya Allah tidak boleh Dan tidak berlaku baginya Waktu dan masa Kalau kita Berlaku Makanya Allah itu dikatakan apa? Qadim Qadim itu artinya Artinya Allah Tidak bermula Allah tidak bermula Baik Saya undur duluan Barakallahu fikum Wa ahsanallahu alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!